Memperkenalkan Toyota Corolla Altis 1.8 Sport di Thailand 2022 Toyota baru saja memperkenalkan Toyota Corolla Altis 2021 1.8 Sport dan mengupgrade perlengkapan GR Sport dan Hybrid. Secara khusus, Toyota Thailand baru saja melakukan upgrade lini produk Toyota Corolla Altis untuk tahun 2021. Sedan kelas C memiliki tambahan versi 1.8 Sport, sedangkan versi 1.8 GR Sport dan Hybrid Premium juga dilengkapi. Pada saat yang sama, nama versi Hybrid Entry diubah menjadi Hybrid Smart, versi Hybrid Mid diubah menjadi Hybrid Premium dan versi Hybrid High sekarang menjadi versi Hybrid Premium Safety. New Toyota Corolla Altis 1.8 Sport memiliki grill berdesain sporty, lampu depan BB LED Projector, felt 17 inci sebagai perlengkapan standar. Di dalam kabin, mobil ini dilengkapi dengan jam Optitron Illuminator dan layar informasi 7 inci. Di tengah dashboard terdapat layar sentuh 8 inci, kompatibel dengan Apple Charplay. Sorotan termasuk pengisian nirkabel key, AC otomatis, dan AC pintu. Dari segi teknologi keselamatan dan bantuan pengemudi, Toyota Corolla Altis 1.8 Sport dilengkapi dengan kaca spion yang secara otomatis menyesuaikan saat mengatur gigi mundur, sistem retensi rem otomatis, bantuan rem, rem tangan elektronik. Selain itu, mobil ini juga memiliki Blind Spot Warning System, Rear Collision Warning, berfungsi untuk menampilkan sudut kemudi saat mundur, kamera mundur dan cruise control. Perlengkapan keselamatan dasar lainnya termasuk rem ABS-EBD, kontrol traksi, keseimbangan elektronik, heel start assist, 7 SRS airbag, dan sasis goa. Tenaga Toyota Corolla Altis 1.8 Sport berasal dari mesin bensin 1.8 L dual-Vet i4 silinder, yang dilengkapi dengan transmisi otomatis SuperCVT i7 percepatan yang mendukung transmisi sekuensial. Mesin ini cocok untuk bensin E85. Sementara itu, Corolla Altis versi 1.8 Gersport dilengkapi dengan layar kaca kemudi HUD standar, dial light optitron dengan layar informasi 7 inci. Ada juga titik pengisian daya near kabel key dan sistem kendali jelajah. Toyota Corolla Altis Hybrid versi premium dilengkapi dengan felt 17 inci, fungsi reverse alarm pada kaca spion, sistem cruise control, blind spot warning dan rear collision warning. Pada tahun 2021, Corolla Altis memiliki 7 pilihan warna termasuk hitam, abu-abu, coklat, merah, perak, putih, dan warna eksterior mutiara putih akan memiliki harga lebih tinggi 10.000 baht 332 dolar Amerika Serikat 89 sen. Di Thailand, Toyota Corolla Altis memiliki 7 versi, versi limo standar seharga 27.929 dolar Amerika Serikat, versi 1.6 G seharga 29.261 dolar Amerika Serikat, versi 1.8 Sport yang baru berharga 32.090 dolar Amerika Serikat, versi hibrid berkisar dari 31.258 dolar Amerika Serikat hingga 33.588. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe YouTube Car2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.